Di dunia Islam itu, kemurtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak kali alasan. Tetapi, ustad-ustad, ulama-ulama, dan sebagainya banyak di antara mereka yang malah memberitakan hal yang sebaliknya. Di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam, di Eropa berbondong-bondong masuk Islam, ribuan umat muslim masuk Islam setiap hari, dan sebagainya. Itu kan sebenarnya berita bohong, itu berita huks. Tapi kenapa ditampilkan oleh ustad-ustad itu berita-berita itu? Ya untuk itu, untuk mengalihkan agar kita tidak resah, agar kita tidak berjuang, agar kita tidak fokus pada solusi. Tapi biar kita pentram, biar kita enak, biar akhirnya masalah yang sesungguhnya terjadi, yaitu kemurtadan masal di dunia Islam, itu ditutupi, bukan diselesaikan masalahnya. Karena kita tuh gak mau berjuang, kita tuh pengen nyerbahan, pengen nyerbahan, lihat kabar-kabar baik. Padahal kalau misalkan kita lihat kabar buruk, kemudian menyikapinya, kemudian berpikir solusinya apa, mungkin kita akan menemukan masalahnya di mana, dan kemudian menemukan titik terangnya apa. Tapi kita tidak mau melakukan itu, kita malah memilih untuk mencari kebohongan-kebohongan demi menutupi fakta itu.